Pemirsa lalu bagaimana generasi muda memaknai hari pahlawan hari ini? Kita ikuti laporan Kevin Pakan dan Jurkamera Raka Firdaus berikut ini. Ya Pemirsa setiap tanggal 10 November bangsa Indonesia memperingati hari pahlawan di mana tujuannya untuk tidak hanya mengenang jasa para pahlawan namun juga untuk kembali membangun ingatan kolektif serta bisa mengimplementasikan jasa atau hal-hal positif yang ada di jiwa pahlawan. Dan terkait hal ini saya akan bertanya kepada sejumlah warga selaku generasi muda terkait bagaimana mereka mengenang atau memperingati jasa para pahlawan di generasi saat ini. Perpikiran positif terus berkarya kita sama aja sudah menghargai jasa-jasa pahlawan sebelumnya. Mas Gemah saat ini saya akan menunjukkan beberapa foto pahlawan. tebak apakah benar atau salah, oke? Oke. Yang pertama. Ini Ki Hajar Dewantara. Betul. Yang kedua. Ini R.A. Kartini. Yang ketiga. Wah ini nggak tahu misalnya. Nggak tahu ya. Bisa dipikir-pikir dulu ini siapa kira-kira. Sultan Hasanuddin bukan? Oke. Yang keempat. Imam Bonjol. Oh ini yang kayaknya Sultan Hasanuddin nih. Oke jadi dari kelima yang tadi hanya tiga yang benar, dua yang salah. Oke? Oke. Pak Mirsa kita cari yang lain lagi. Makasih Mas Gemah ya. Merefleksikan diri aja sih sebenarnya kayak ngikutin perilakunya atau contoh apa ya? Kayak sifat-sifat dari pahlawan. Oke Mbak Riska sekarang saya akan tunjukkan beberapa foto pahlawan nih. Mbak tebak ya kira-kira. Mbak masih ingat apa nggak nih Pak Mirsa? Foto yang pertama. Ini siapa Mbak? Oke. Sultan Hasanuddin ya? Oke benar. Yang kedua? Dipanogoro. Betul. Yang ketiga? Umar Hasanuddin eh. Sultan Hasanuddin. Terima kasih turist. I'm錄 ya. Terima kasih.